Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi unable to load config file atau loading boot menu versi 1.0 yang nge-stack di PS2 cuman saya di PS3 saya gak tau cuman kayaknya bakal sama karena PS2 sama PS3 itu ada harddisk eksternalnya jadi karena beda format ya gak akan kebaca juga sama playstation systemnya gitu ya dan disini saya menggunakan aplikasi yang namanya is AC is as ini partition master ini gratis kalian bisa dapetin di deskripsi di bawah langsung saja disini kita install komisaran install cuman disini saya udah diinstal juga ya dan disini kita akan tunggu sampai kebuka ya sambil menunggu kita harus colokin dulu harddisk nya karena nggak dicolokin ya enggak akan bisa berubah juga gitu ya dan akan kebaca disininya jadi kita akan colokin harddisk eksternalnya baik itu PS3 atau PS2 kayaknya ya sama-sama aja telah kita colokin kita tunggu ya mungkin akan muncul di sini dan dari benar-benar kita is saja langsung ya di sini nanti akan muncul ya dan sini nanti akan muncul 400giga ya sebenarnya ini bukan harddisk PS2 atau harddisk PS3 tapi ini adalah harddisk laptop saya ya laptop lama saya dengan disini saya buka atau jadi begini ini kalau misalnya mau nonton videonya silahkan nonton di sini kalau kalian mau tahu bagaimana cara memanfaatkan harddisk yang nggak kepake biar jadi ya storage tambahan atau penyimpanan tambahan gitu ya dan sini kita akan klik kanan saja langsung di sini dan di sini kita akan format partition atau mungkin ya ada game atau file dari PS2 sendiri silahkan backup dulu karena ya nanti bakal hilang gitu atau mungkin bakal kapu semua nah karena berhubung PS2 ini harus menggunakan FAT32 ini nggak bisa NTFS jadi kalau misalnya kalian colokin NTFS langsung itu nanti nggak akan kebaca dan hasilnya nanti bakal unable to load config file atau loading boot menu versi one nya itu bakal nge-stack disitu ya contohnya bakal kayak begini gambarnya dan sini kita akan cek dulu ya properties atau mungkin ya kayak profile segitulah apapun itu di sini file systemnya masih NTFS harddisk saya ini jadi kalau misalnya dicolokin di PS2 saya nanti nggak akan kebaca gitu ya dan hasilnya nanti ya bakal nge-stack kayak begitu ya kayak tadi yang unable to load config file yang ternesk merah dan ya yang loading boot menu versi 1 ya kita akan kalian exit saja langsung di sini cuman di sini saya enggak tahu ya PS3 bisa dipakai atau enggak cara ini cuman setahu saya atau mungkin kemungkinan ya tapi tapi kemungkinan menurut saya bakal bisa gitu karena ya sama-sama kayak PS2 gitu sistemnya harddisk eksternal ya dan ini mungkin kita akan ganti ke FAT32 ya file sistemnya disini kita namanya ini kalian mau namanya apapun bebas mau nama kalian mau nama ibu kalian atau mau nama bapak kalian orangtua kakek nenek siapapun bebas ya ini di sini cuman disini nanti bisa diganti juga sih ya di sini kita oke saja langsung ya sini kita oke dan disini kita akan apply ya di sini apply dan sini kita akan yes saja langsung ya jadi kita akan menunggu ya cuman kalau misalnya laptop atau mungkin komputer kalian minta restart ya silahkan aja restart cuman ini kayaknya enggak minta restart sih yang saya ini 80% kita tungguin sampai 100% atau sampai beres ya Oke udah 100% dan one open has been Oh enggak minta restart Pak kita oke saja langsung ya kan dan ini sudah berpindah ke FAT32 apakah sudah berpindah atau belum di sini kita akan cek lagi di sini dan kita akan properties dan file systemnya berganti ke FAT32 dan setelah itu kalian bisa isiin boot file PS2 atau PS3 cuman sekali lagi ya PS3 saya enggak tahu kalau karena saya jujur belum pernah pegang PS3 sama sekali ya dalam hisse umur hidup saya dan iya jadi cukup segitu doang kalian tinggal oke saja kalau misalnya kalian mau nonton juga bagaimana cara isi file boot PS2 silahkan klik di kanan sini cuman untuk PS3 mungkin nanti saya akan cari-cari lagi setelah saya bikin video ini ya ya dan iya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya reda tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax